Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sabbihi ajmain. Amma abad. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat tehat. Baraka umur sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertobat dan bersyukur kepadanya. Semoga anda yang menonton video ini dimanapun berada. Semoga diberikan rezeki yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Usahanya dilancarkan dan semoga apa yang kita impikan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit berikan ilmu atau ajaran. Bagaimana memanggil uang secara Islam dan hasilnya di luar bayangan kita. Dengan sedikit modal uang, namun hasilnya lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Dan ajaran ini sudah banyak orang yang mengundukkikannya. Dan Alhamdulillah berhasil. Semoga ini bisa membantu anda yang saat ini sedang kesulitan ekonomi atau sedang kernilip hutan. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon dengan kerendahan hati anda untuk membagikan ilmu yang bermanfaat ini dengan cara membagikan video ini kepada sanak pemilih anda, teman-teman, atau kepada orang yang membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga bagi anda yang ingin mengamalkan amalan ini, jangan lupa tulis di dalam kolom komentar mobilku. Dan jangan lupa tulis juga apa hajat anda, impian anda. Insya Allah nanti akan ada doa-doa yang diijabah oleh Allah SWT. Yang pertama yang perlu anda persiapkan adalah selembar uang. Baik itu pecahan dua ribu, lima ribu, sampai sepuluh ribu, atau lima puluh ribu, atau bahkan seratus ribu lebih besar. Insya Allah hasilnya pun juga akan lebih bagus. Tapi dengan satu syarat, anda harus benar-benar ikhlas. Setelah anda menyiapkan, duduklah dengan santai dan penuh konsentrasi sambil pejamkan mata dan memegang uang anda. Genggamlah uang anda, lalu baca al-fatihah sebanyak tiga kali. Kemudian membaca selawat sebanyak tiga kali, lalu tiupkan pada uang yang anda genggam. Kemudian uang tersebut anda berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kepada kaum buhafah, atau anak yatim biatu, ataupun kepada kakir miskin. Dan yang perlu anda ingat, janganlah anda meminta doa kepada orang tersebut. Karena usaha anda akan sia-sia. Belajarlah ikhlas, berikan secara ikhlas. Insya Allah akan mengganti yang bertepat-tepat. Yang datangnya tidak akan anda sangka, dan dari arah yang tidak anda duga. Lakukanlah secara istiqomah dan penuh keyakinan. Maka Allah akan membukakan pintu yang sangat lebar dari rezeki kita ini. Baik sahabat, semoga ismu ini bisa membantu anda mengatasi masalah kesulitan atau yang sedang terkulit masalah hutang. Semoga segera dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.